Kami awali Kompas Pagi dengan informasi hujan deras mengakibatkan belasan rumah dan warung makan terendam banjir di Klaten, Jawa Tengah. Banjir merendam permukiman di desa Somopuro dan Wonoboyo, kecamatan Jogolanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada selasa malam. Banjir terjadi lantaran hujan dengan intensitas deras dan dry nasur, tidak bisa menampung debit air. Akhirnya air meluap ke badan Jalan Raya Solo, Yogyakarta dan masuk permukiman warga. Berdasarkan data sementara BPBD Klaten, terdapat 15 rumah milik warga yang terendam banjir. Selain permukiman, banjir juga merendam Jalan Raya Solo, Yogyakarta. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm sampai 75 cm. Tampak hujan dari selasa tanggal 30 ini, karena hujannya terlalu kisah-kisah tinggi, kita buatkan wapan pencet air dari selokan-selokan, dan juga untuk penampungan selokan ini juga tidak cukup hingga lari ke badan Jalan dan rumah pemukiman. Ada berapa rumah apa yang terendam? Kurang lebih sesuai pendatangan sementara 15 rumah. Banjir setinggi kurang lebih 50 cm terjadi di ruas Jalan Raya Bogor, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, Kamis Dinihari. Banjir membuat arwas jalan hanya bisa dilalui satu lajur kendaraan. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak selasa malam, dan luapnya aliran kali baru. Banjir juga membuat sejumlah kedaraan roda dua yang nekat melintas mengalami mati mesin.